Pertama kami dari Pantai Nastem, beliau sudah menyampaikan surat pengundilan diri kepada Pantai Nastem dan surat itu sudah ditunjukkan ke DPP, tembusannya diserahkan kepada DPP dan saya telah bertemu dengan panggung beli, jadi tadi siap sebelum acara berhubungan, saya bertemu panggung beli sebelumnya kami memang sudah janjian mau ketemu, tapi karena saya masih di Aceh, akhirnya tadi kita ketemu dalam pertemuan ini pertama kami mengatakan adalah mengucapkan dulu kepada Pantai Nastem selamat kepada beliau yang telah bergabung dengan DPP dan kami, baik dari ketua umum, termasuk ketua umum terdiri, termasuk saya, termasuk seluruh pengurus Pantai Nastem, pertama mengucap terima kasih kepada Pantai Nastem yang telah itu berperan membesarkan Pantai Nastem selama beliau sudah pernah menjadi ketua Pantai, pernah menjadi tewak pakar dan pikiran-pikiran beliau, sumbang si beliau itu cukup besar bagi Pantai bagi teman-teman, kami seluruh kader dan pengurus mengucapkan terima kasih kepada Pantai dan kami mendoakan beliau, mendoakan beliau agar dia sukses di DPP itu doa kami, jadi kemudian apakah ada konflik dan sebagainya, enggak ada tapi saya baru ketemu Bang Ungeri dan Bang Ungeri juga sudah melepon saya, abang saya mau mundur karena ini alasannya, kita ketemu, kita bicara dan kita menghormati keputusan Bang Ungeri, itu penting kami menghormati keputusan Bang Ungeri dan adalah hak Bang Ungeri untuk menentukan pilihan politiknya yang jelas, kami juga mengucap terima kasih kepada beliau yang telah membesarkan partai dan kami mendoakan agar Bang Ungeri di partai barunya di PKB bisa mendapat kesuksesan, bisa memberikan manfaat yang besar kepada PKB seperti apa yang telah diberikan kepada partai Nasdaq itu doa kita ya Pak, selamat ya ada lagi? untuk alasannya Pak, alasan Pak Ali Umri meninggalkan Nasdem keluar dari Nasdem, ya saya rasa dia kan semua orang pasti punya pilihan politiknya dan dia mungkin merasa PKB adalah partai yang bisa membedakan harapan yang lebih baik bagi beliau ya tentu beliau akan ke pantai yang dihorminkan tapi yang jelas, tidak ada konflik apapun kami dengan Pak Ali Umri sampai hari ini pun, tadi saya ketemu beliau nih ketemu beliau, tadi bercerita panjang lebar, bernostalgia itu dia ini kan, ketua saya kan nah, jadi ini tidak ada masalah dan beliau juga selalu akan melakukan komunikasi ya, baik sebagai sahabat maupun sebagai keadaan partai sebelumnya jabatannya apa ya Bang? sepertinya dia tidak ada jabatan oh enggak ada, di sini di dindas deng di sini di dindas deng ketua dengan pakan ketua dengan pakan ya, jadi beliau sudah menyatakan beliau mundur dan kami menerima keunduran itu dan kami mengapresiasilah apa yang telah dibuatkan kami juga bersepakat tadi berjanji dengan Bang Ali Umri bahwasannya persahabatan kami sebagai sebagai sahabat itu tidak tertutupu dan kami juga berjanji selalu-terumnya dan dia juga mengatakan tidak ada persona apapun dengan pandangan Anda ini hanya pilihan politik ya ya, jadi ada masalah itu jadi jangan lagi banding-banding lagi